bisa punya dokumen diri kita yang kelak ketika kita tidak ada bisa ditonton oleh anak cucu kita keluarga kita orang sayang kita dia bisa nonton kita yang kedua masa kita selama nonton orang coba ya kan kita nonton orang YouTube kita tetap nonton anak-anak kita nonton nonton Facebook orang nonton video-video orang di tiktok dan sebagainya itu makan paket nggak orang yang dapat keuntungan kita kita jadi korban dong nggak sangat kita korban kita beli paket hanya untuk nonton orangnya dapat kasih orangnya sekarang ayo ada TMG kita balikkan kita buat orang juga nonton kita dong harus adil ya kita juga si tonton gitu loh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi siang sore malam bagi pengguna medsos selamat nonton tapi tolong jangan di skip karena ini saya akan bicara tentang dunia perkontenan dunia perkontenan bagi para pemula seperti saya pelaku-pelaku baru yang menganggap bahwa dunia perkontenan ini pekerjaan sia-sia yang mubazir bahasanya ya ah ngapain gitu loh jadi tolong ditonton saya akan sampaikan tentang minimal apa yang pernah saya alami jadi akan saya sampaikan di poruk ini baik saudara-saudara aku dengan berkembangnya zaman dan era yang sudah begitu luar biasa era digital bahasanya yang bagaimana sekarang pelafon media sosial itu begitu merambah sampai perkampungan kemudian android tersebar di mana-mana tentu dengan perkembangnya zaman ini kita harus ikuti karena kalau tidak kita ikuti ya kita tertinggal nah kembali ke fokus tentang dunia perkontenan bagi ini harus saya sampaikan kenapa karena lebaran ini alhamdulillah yang datang ke rumah saya ini yang silaturahmi dan alhamdulillah itu lumayan banyak mungkin ratusan itu rata-rata melihat saya aktif di tiktok aktif di facebook di youtube itu pada tanya ke saya pertanyaannya ini sudah berapa duitnya pak sudah hasil berapa pak dari itu nah itu rata-rata seperti itu pertanyaannya nah saya coba jelaskan ke mereka-mereka tentu penjelasan saya ini biar bisa ditonton oleh kita semua saya sampaikan bahwa ya jujur saya bingung mau menjawab bingung mau menjawab karena apa ya karena saya belum menghasilkan dan tidak dapat hasil apa-apa dari dunia konten itu baik itu di facebook di tiktok dan di youtube cuman saya enjoy saya jalani aja gitu loh karena tujuan saya memang bukan ke duit itu bukan ke hasil tapi yang saya lakukan adalah bentuk ikut perkembangan zaman dan mudah-mudahan ini bisa ditonton oleh anak cucu oleh keluarga oleh orang-orang yang sayang dengan kita seandainya saya tidak ada lagi dan satu contoh saya yang lahir di generasi 70-an itu pengen dapat foto bapak saya dan ibu saya jangan bicara video foto dan orang tua saya aja sulit kayaknya foto karena perkembangan zaman foto KTP itu kami perbesarkan kami scan jadi besar baru bisa kita cetak nah itu baik saudara-saudara aku semua saya akan bicara tentang mengapa sih kita harus ikut kita harus terlibat di zaman dan ikut di media sosial nah gini saya adalah orang yang lahir di era 70 dan perkembangan media itu saya ikuti ya media bagaimana zaman dulu itu masih kaset ya untuk didengar suara kita di kaset karena saya kebetulan salah satu pencipta dan penyanyi lagu daerah Jambi nah tahun 94-95 saya rekaman itu alhamdulillah lagu Bo Lidah Boleh, lagu Butandang itu lagu-lagu ciptaan saya itu lagu ciptaan saya dan saya nyanyi tapi lewat kaset tip dan saya sampai ceritakan proses saat itu ketika saya ingin dapat hasil dari nyanyi yang lewat dapur rekaman itu prosesnya begitu luar biasa untuk mencapai ke titik itu persaingannya juga luar biasa apalagi provinsi Jambi belum ada studio rekaman jadi saya untuk mencapai bisa rekaman itu harus ke Padang saya buat contoh lagu sampelnya dengan gitar kemudian kita datang ke Padang itu udah butuh biaya kita sampaikan ke produser saya tawarkan bahwa ini ada lagu pak ini ini bla 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 tau gak? belum tentu lagu kita diterima karena mumpuk orang yang ngajukan itu bukan hanya orang dari Jambi dari semuanya banyak ke Sumatera Barat nah, ketika saya berhasil diterima lagu-lagu saya itu pun tidak segampang prosesnya itu langsung, itu tidak tapi sebelum saya bisa masuk ke dapur rekaman saya harus ajukan dulu lagu-lagu saya ini saya-sainnya itu ke Kesbankpol diperiksa dulu saya-sain saya itu nah, kenapa diperiksa? ada kekhawatiran lagu-lagu saya ini menentang pemerintah nah, gitu loh, jadi jangan sampai ada sair yang melawan pemerintah kalau itu ada, udah selesai di blacklist gak bakal bisa rekaman nah, diperiksa seperti itu itu tidak sehari-hari berbulan-bulan nah, setelah lagu kita dinyatakan tidak ada sair yang melawan hukum, melawan pemerintah baru kita bisa rekaman, gitu loh nah, setelah rekaman udah masuk kita ke dapur rekaman jangan dibayangkan kasih telah sungguhan gak, lama lagi prosesnya nah, ini nah, oke kita bicara di kaset tip kemudian di 2005 saya ikut juga karena saya memang hidup dari dunia entertain waktu itu saya ciptakan lagu lagi eh, what? PCD, compact disc ya, video compact disc jadi kita ditonton di TV, gitu loh nah, saya kembali ke Padang saya tawarkan lagu nah, setelah diterima jangan bayangkan juga langsung gak rekaman dulu proses dubbing yang butuh waktu satu minggu baru pulang nah, setelah hasil dubbing kita itu dianggap bagus barulah kameramen datang tau gak siapa yang nyoting saya waktu itu dari Bukit Tinggi, bro dari Bukit Tinggi datang nah, di-shoting butuh proses berapa bulan baru kaset itu keluar dan ditibusikan ke masyarakat jaman dulu seperti itu nah, sekarang coba jalan kita saya yakin ya saya yakin tiap rumah sekarang rata-rata punya Android dan beli paket loh nah, beli paket nah sekarang ini begitu gampangnya loh kita ketemu kita selfie kita ngomong langsung kita unggah di platform media baik itu di Facebook di IG di Youtube di TikTok di Snake mereka atau dimanapun pelapun-pelapun media udah ditonton rasa dunia hari itu juga saat itu juga coba bayangin kok gak mau oke mengatakan di pekerjaan sia-sia gini-gini sia-sia nya dimana jangan ganggu pekerjaan kita kok walah nanti tak dapat jangan berpikir uang dong jangan berpikir bahwa kita seperti akan dapat duit jangan seperti itu konotasinya jadi jangan terekam di benak kita bahwa kita seperti itu pasti akan dapat duit dapat duit tidak tapi minimal ini minimal nih dengan yang kita lakukan kita aktif di media sosial kita bisa punya dokumen diri kita yang kelak ketika kita tidak ada bisa ditonton oleh anak cucu kita keluarga kita orang sayang kita dia bisa nonton kita yang kedua masa kita selama nonton orang coba iya kan kita nonton orang di Youtube kita tetap nonton anak-anak kita nonton nonton Facebook orang nonton film video-video orang di TikTok dan sebagainya itu makan paket enggak orang yang dapat keuntungan kita kita jadi korban dong gak sabar kita korban kita beli paket hanya untuk nonton orang yang dapat nasi orang nah sekarang ayo ada tag and give kita balikkan kita buat orang juga nonton kita dong harus adil ya kita juga harus ditonton gitu loh nah ini jadi jangan a priori jangan antipati dan jangan ceme'eh atau menghina orang-orang yang aktif di media sosial ya minta tolong nih karena kita gak tahu sempat orang itu berhasil misalkan kemudian kontennya meledak kemudian didapat uang kita melongo waduh cuma gitu paling waduh andainya saya biasanya gitu kita nih nah sekarang ayo saya mengajak kepada semuanya ayo deh kita ubah pola pikir kita kita ikutilah perkembangan zaman tapi yang positif ya yang positifnya ayo kita ikutlah terlibat di dunia-dunia perkontenan ya mudah-mudahan dari dunia itu kalau memang ada takdir kita menghasilkan itulah yang kita harapkan kalau toh tidak minimal ketika kita tidak ada lagi konten-konten kita masih diri kita masih bisa ditonton oleh anak cucu orang-orang terdekat yang mungkin suatu saat akan rindu kepada kita nah ini ini saya mengajak dengan dengan tulus dan ikhlas jangan pernah a priori jangan antipati jangan pernah menghina orang-orang yang ibu-ibu yang sekarang aktif di dunia-dunia perkontenan karena kita gak tahu nasib orang sempat mereka berhasil yang kita ejek tadi kita menghina kalau tak tidak hak mereka kok biarin aja yang penting gaguh kita mungkin itu dari saya lebih kurang saya mohon maaf ketujuan saya positif mengajak kita semua untuk berpikir positif tentang dunia media sosial demikian mohon maaf kalau ada salah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih